Selamat malam Sahabat-sahabat Cerdas Keuangan Malam ini kita Akan membahas Tentang satu topik yaitu Milenial Cerdas Finansial Kali ini kita akan Mengundang salah satu Milenial yang sangat aktif Sekali yaitu Beliau adalah Daniel Wiguna Beliau saat ini adalah Sebagai CNBC News Anchor Sejak tahun 2018 Baik kita sambil menunggu Sebentar ya Oke Sambil menunggu ya teman-teman Kalau berdasarkan Kategori milenial Itu ada di usia Kurang lebih di 24 Sampai 39 tahun Kurang lebih Sebentar saya cek Juga Oke Selamat malam Singgih Cahaya Ramadhan Thank you sudah join Kita sambil nunggu ya Oke Jadi Jadi Teman-teman Malam ini Kita akan bahas Tentang Milenial Cerdas Finansial Ya Dimana Milenial itu Kalau teman-teman ya Kalau kita lihat Sensus penduduk di Indonesia Yang dilakukan 2020 2020 Ya Itu terbagi menjadi Beberapa Beberapa Apa lapisan Kurang lebih gitu ya Dimana pertama Ada Preboomer Di usia Di atas 75 tahun Itu Hanya 1,87% Ya teman-teman Kemudian Baby Boomers Itu usia 56 sampai 74 tahun Itu ada di rentak Di 11,56% Ini sensus penduduk yang dilakukan Tahun 2020 Jadi ada kenaikan 32 juta Kurang lebih Dari mulai 2010 ke 2020 Atau kurang lebih 10 tahun Ya dimana Jumlah produk Indonesia Adalah 270,2 juta Ya Kemudian Untuk yang Gen X Itu di range 40 sampai 55 tahun Ada di 21,88% Oke Saya kasih Selamat malam dulu Ibu Elraed Hairanawi Gati Ari Kumbara Kemudian Fir Fisman Fismaya Fismaya Sambil kita menunggu Kak Daniel Kemudian Saya lanjutkan lagi ya Teman-teman Kemudian Di Gen Y Ya ini dibilang Gen Rasa Millennial Itu ada di range 24 sampai 39 tahun Itu Jumlah penduduknya Di 25, 78% Jadinya Kemudian Gen Z Dimana usia mereka adalah Di 8 sampai 23 8 sampai 27,94% Dan Post Gen Z Maksudnya ya Itu Di bawah 8 tahun Ada di 10,88% Jadi Teman-teman Kalau diperhatikan Gen Y Atau Millennial Dan Gen Z Itu hampir Mendominasi ya 25,78 Untuk Gen Y Atau Millennial Sementara Gen Z 27,94% Baik Sambil Kita Masih Menunggu Danielnya Kemudian Pada saat Yang bersamaan Teman-teman Jadi Minta Saya belum Masih Tunggu ya Generasi Millennial ini 2,4,3,9 tahun Itu saat ini Mungkin Kalau di perusahaan 70% 60-70% Karyawan Saat ini Itu Mendominasi Ya teman-teman Mendominasi Oke Sebentar ya Sambil Nunggu Kak Daniel Selamat malam Selamat malam juga Buat APT Aika Yang sudah Join Kemudian Viz Maya Maya Nih Kholifah Kemudian Ari Kumbara Yang sudah Join juga Oke Berikutnya Lagi Teman-teman Saya Saya Hubungkan Dengan Dengan Pikiran Ini Ini teman-teman Oke Sebentar Kak Daniel Sudah Join Ini Saya Off Selamat malam Daniel. Halo malam Pak Andoko Thank you Sudah menyempatkan diri Untuk kita live IG Biasanya Kalau saya diutang CNBC Daniel yang suka Jadi news anchor Gantian Terakhir kan Pak Andoko Dicuap-cuap kita ngomongin masalah Resolusi keuangan Betul Betul Sekarang saya mau bahas tentang Milenial Cerdas Finjanci ya Dimana Daniel adalah sebagai orang yang Mewakili generasi milenial Saya gak salah Daniel ya Halo Oke Baik Apa tuh Mudah-mudahan sinyalnya agak bagus disini Soalnya masih agak Muter-muter ya Selamat malam Kita sapa dulu teman-teman Daniel Ada Jackie Ada Jane Mateo Ada Rufle Siapa ini Sebentar ya Ada Rufaleni Selamat malam Kemudian Veli Vels Kemudian Chris San Christian Sia Devita Kemudian ada Purni Kode Geronimo Juga sudah join Selamat malam semuanya Teman-teman Kemudian ada Teresia Liv Li Li Lilvi Mohon maaf Kalau misalnya Saya salah menyebutkan Namanya ya Teman-teman Aksel Yau 69 Ahmad Winky Jeremy Erjo Kemudian Aditya Saya masih ini dulu ya Sebentar Aksel Ambil nunggu ya Kita ya Teman-teman ya Oke Daniel Apa sudah bisa terdengar Suara saya Daniel Siap Udah Udah kedengeran Pak Androko Iya Baik Oke Daniel sekarang Apa aja nih Aktifitas Tadi saya udah sebutin Ke teman-teman Saat ini Daniel Sebagai news anchor Di CNBC TV Indonesia Sejak Agustus 2018 Betul ya Betul 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 banget Pada saat yang bersamaan Apakah Daniel Masih jadi Dosen Daniel Masih Sampai sekarang Justru Pak Androko Masih tetap ngajar Di kelas-kelas online Di kelas-kelas online Itu masih sering Dan itu Ngajarnya dari tahun 2012 Berarti ini udah masuk Tahun ke-10 lah Di 2022 Iya 10 tahun Gak berhasil Gak berhasil Jadi Daniel Punya aktivitas Selain news anchor Juga Daniel Sebagai dosen Apa lagi Aktifitas Daniel Saat ini Saat ini Juga Saya tuh Sedang Tetap Ngembangin Apa ya Jualan gitu Pak Androko Saya jualan Makanan sehat Kan saya suka tuh Sama Makanan-makanan sehat Healthy food gitu Jadi bareng saudara Itu bikin Salat express Namanya Gitu Nanti ada di Itu punya Daniel Sendiri Jadi ya Saya sekalian Promosi No problem No problem Punya Ya Bareng-bareng Bareng-bareng Punyanya sama Saudara-saudara Yang lain Kita bertiga Bikinnya Jadi kayak joinan gitu Pak Androko Oh Baik Baik-baik Ada badan hukumnya Atau Ini aja Motor aja Bisnisnya Gimana Sorry Keputus Ada badan hukumnya Atau Ini apa Hanya Informal aja Bisnisnya Saya gak tau nih Apakah sinyal di saya Atau sinyal di Daniel Yang kurang bagus Ada 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 Badan hukumnya Badan hukumnya ada Udah ada PT-nya juga Oh mantep Ya Keren Keren Ada lagi Daniel Selain Punya Salah Dan yang lainnya Ada lagi kan Ngajar Paling Sama sekarang Lebih banyak siaran Selain di TV Siarannya juga Di podcast Dan itu tuh Udah Padet banget lah Aktivitas Selama Satu minggu itu Pak Androko Udah Betul Keren Oke Baik Thank you Daniel Atas cerita Mengenai aktivitas Trending Jadi ya 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 Oke Gimana pandangan Daniel Kita ngobrol Ringan-ringan aja Gimana pandangan Daniel Mengenai Generasi milenial Sekarang yang dibilang Multitalenta Ya Kenapa saya bilang Multitalenta Daniel Jadi Kalau saya Ngisi di sebuah acara Gitu ya Saya ketemu Para Manager GM Dan yang lainnya itu Mereka bilang Kalau misalnya Anak-anak milenial Sekarang itu bisa Melakukan banyak hal Jadinya Ya Kemudian Mereka itu Bisa Kerja dimana saja Ya Dan Mereka itu Bisa Mengerjakan Apa ya Bisa dibilang Menggunakan teknologi Itu udah biasa Buat mereka ya Baik Sebentar ya Wah ini Keluar lagi Daniel ya Sebentar Saya gak tahu Ini Sinyalnya Agak kurang bagus Teman-teman Sebentar ya Oke Sekarang lagi Sebentar Pak Andoko Kemudian Menjadi seorang dosen Punya bisnis Juga Sama teman-temannya Jadi kalau Jadi kalau saya Sekarang ketemu Oleh Kalau diundang Misalnya oleh Pembicara Misalnya oleh Beberapa perusahaan Bos-bosnya itu Sudah bilang nih Anak-anak milenial Sekarang nih Mereka Sebenarnya Kelebihannya adalah Mereka bisa Mengerjakan banyak hal Dibilang gitu Jadi Kalau mungkin Generasi saya Kan fokus ya Sebenarnya Generasi Daniel dan teman-teman Yang lain itu Bisa mengerjakan banyak Apa pandangan Daniel Jadi Generasi milenial Dibilang Multitalenta Yang multitalenta Nah itu Kalau dari saya pribadi Saya juga Setuju banget sih ya Pak Andoko Mungkin Motivasinya kan banyak ya Kalau Saya dan teman-teman saya Saya mulai cerita dari saya ya Pak Andoko ya Jadi kalau Yang mendorong Yang mendorong saya itu Pengen bisa banyak hal itu Sebenarnya Cuma satu Motivasinya Kayak pengen Membuktikan Bahwa dengan apa yang saya punya Itu bisa sukses juga loh Gitu Walaupun mungkin kan Banyak teman-teman lain Yang mulainya Bener-bener dari nol Gitu Tapi saya bersyukur banget Puji Tuhan Itu gak Bener-bener mulai dari nol Ada orang tua Yang memang membiayai Sampai sekolah Kemudian Sisanya Saya cari-cari Bia siswa sendiri Dan lain sebagainya Nah Untuk Mengembangkan Mengembangkan Kemampuan saya itu Saya Mencoba Berbagai bidang Gitu Pak Andoko Jadi Ya karena memang Karena memang kan Kalau saya ngeliat Kita Fokus ke satu bidang Itu tuh Menurut saya sekarang Gak cukup Karena kan sekarang Dunianya dinamis banget ya Pak Andoko Maksudnya kayak Saya tuh ngerasa Generasi saya inilah Yang paling ngerasain Semuanya gitu Ngerasain apa yang Dirasain generasi X Generasi Y Generasi Z Itu tuh Orang yang lahir Tahun 80-an Nama 90-an Kayaknya merasakan Itu semua Jadi kadang-kadang Saya tuh pengen banget Sebenernya Kayak Pak Andoko Kan bisa Fokus gitu ya Ke satu bidang Kemudian Dan berhasil Di bidang itu Tapi kok Saya rasa kayak Oke Daniel fokus Gitu ya Terus pas udah fokus Lah kok kayaknya Nggak berkembang Stuck di sana Gitu Kayaknya ada yang kurang nih Mungkin Dari sisi Harus belajar Pengetahuan baru Dari sisi teknologi Dari sisi Keuangan Dan lain sebagainya Nah sama kayak Sama kayak Saya kemarin kan Fokusnya di bidang komunikasi Aja saya Jurusannya Markom Marketing Communication Yang dimana Markom itu Biasanya kerjanya Jadi host MC Penyiar TV Dan lain sebagainya Tapi ternyata Menurut saya tuh Nggak cukup Gitu Karena MC Dan ahli komunikasi Dan anchor Dan lain sebagainya Itu udah banyak Nah tapi Supaya ada nilai lebihnya Haruslah saya Terjun di dunia Keuangan juga Gitu Jadi Ada pembedanya Gitu Nah itu motivasinya Sebenernya Motivasinya sebenernya Di sana sih Pak Andoko Makanya Apa tuh namanya Banyak bidang Yang saya pelajari Tapi Saya berusaha Supaya tetap linear Juga di satu sisi Gitu Jadi Tetaplah bidangnya Di bidang marketing Komunikasi Gitu Tapi Ada Nanti saya akan Menghubungkan Semua ini Menjadi satu Gitu Walaupun banyak hal Yang saya pelajari Kan udah Udah ngelewatin ini Belajar ini Belajar bikin bisnis Belajar ekonomi Belajar apa Belajar siaran podcast Siaran TV Tapi kan Semuanya tuh Ujung-ujungnya Adalah linear Ke jurusan saya Gitu Marketing komunikasi Kalau saya Lebih kayak gitu sih Tapi kalau ada potensi Untuk ngembangin diri Di bidang lain Nah itu saya Tetap terbuka Gitu Apalagi di bidang keuangan Udah kebanyakan Ngobrol sama Pak Andoko Saya jadi makin tertarik Bidang keuangan Iya Sebenarnya Itu juga saya lakukan Daniel Jadi dulu itu Saya belajar Saya lulusan saya Satunya Saya fiskal Daniel Kemudian Saya kemudian Ambil S2 Saya finance investment Kemudian Saya pernah ada Di industri Financial service Dan lu mikir Ini saya banyak Belajari banyak hal Dimana muaranya Gitu ya Sampai satu hari Kemudian saya Ketemu financial planning Nah di financial planning Ternyata Kita belajar tax Kita belajar investment Kita belajar insurance Jadinya Kita belajar estate planning Retirement planning Oh jadi ketemunya disini Jadi Menurut saya sih No problem Kalau misalnya teman-teman Mau menguasai banyak hal Tapi saya juga terinspirasi juga loh Teman-teman Ya Daniel ya Maksud saya Kalau Anda mau jadi expert Maka Anda harus melebihi Namanya Kaida The law of 10,000 hours Hukum 10,000 jam Gak banyak jadinya Ya Karena kebanyakan kita Kalau kita banyak menguasai sesuatu Kita jadi master of nothing lagi nanti Gitu kan Iya Saya pernah dengar itu Pak Andoko Ada yang bilang Master Apa itu namanya Jack of all trade But master of none Gitu ya jadinya ya Ya Makanya kemudian Saya gak tau Ini karena Saya ada di gen Apa tadi Di gen X ya Jadinya Dimana tadi saya bilang Kita adalah fokus Akhirnya saya memilih untuk Fokus di panesia planning Walaupun Sebelumnya saya memperoleh banyak hal Oke Tadi kan Daniel Sampai cerita ya Bahwa ternyata Daniel Dengan menjadi News anchor Di CNBC TV Mau gak mau Daniel bersentuhan Dengan dunia keuangan Betul gak Daniel ya Betul 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 Nah boleh cerita Daniel Bagaimana si Daniel Cara Apa tuh Daniel mengelola keuangan Saat ini Kira-kira Nah itu Jadi ceritanya Memang agak Lucu sih Pak Andoko Saya tuh Gimana ya Saya tuh adalah Generasi yang paling Tidak melek Finansial sih Maksudnya Literasi keuangan Ketika itu tuh Buat saya tuh Satu hal yang Tabu banget Gak ngerti Gak ngerti banget Tentang Tentang Bagaimana mengatur uang Oh ternyata ada Ada ya Strategi Supaya Cara nabung kita tuh Gak kembang melulu Mengembangkan uang Dengan cara lain Ada ya Instrumen lain Ada ya ini Ada ya itu Nah Itu tuh gak ada Waktu Pendidikan seperti itu tuh Sangat tabu Dan sangat sulit Saya temukan Ketika masih SMA ya Jangankan SMP SMA aja Masih susah Internet juga Waktu itu Masih Belum terlalu lancar kan Nyari ilmunya itu Juga bingung Mau kemana Nah Waktu kuliah pun juga Saya gak ngelihat jurusan Keuangan atau Finansi itu keren Gitu Jadi S1 itu kayak gitu Jadi kayak Gimana ya Pak Ndoko Saya ngeliatnya kayak Mau ngatur keuangan Gimana caranya Orang saya gak ngerti Konsepnya Ilmunya Atau gimana gitu Jadi makanya Buta banget deh Buta banget Nah tapi Saya tuh pengen Nah saya tuh Pada saat itu Sempet nonton TV Ngeliatnya itu Acara keuangan Gitu Acara tentang saham-saham Nah itulah yang Waktu itu mendorong saya Dari TV kan ngeliat Ih kok kayaknya keren ya Ini orang beli disini Jual disini Dia bisa untung Nah mulainya dari situ Mulainya dari pengen tahu Gimana caranya Sistem ini bekerja Nah kayak gitu Sehingga itu membuat saya Pengen belajar lebih banyak Belajar lebih banyak Akhirnya Masuklah ke CNBC TV Gitu Nah justru Saya baru belajar tentang Bagaimana mengatur keuangan itu Justru setelah masuk CNBC Setelah disuruh riset Setelah ketemu Sama Pak Ndoko Setelah Dan narsum-narsum lainnya Itu justru Saya baru mendalami disana Gitu Ngambil sertifikasi pasar modal Justru baru disana Jadi sebenarnya Telat banget Gitu Telat banget Ngerti tentang Mengatur literasi keuangan Dan lain sebagainya Nah Strategi Tapi saya punya satu strategi Walaupun saya Literasi keuangannya itu Sangat rendah Gitu ya Pada saat itu Sekarang Puji Tuhan Udah lebih terbuka nih Cara ngatur keuangannya Dan lain sebagainya Saya punya satu strategi Dari dulu Saya tuh selalu Logika Logika saya itu kan Sangat sederhana ya Pak Ndoko Itu sesederhana Berpikir bahwa Kalau kita Hemat Gitu ya Pemasukan lebih gede Daripada pengeluaran Saya bisa nabung Udah Sesederhana Sesederhana itu Strategi saya Dan Ya udah Duitnya taruh di mana Udah Duitnya kalau ada lebih Taruh di bank Kalau enggak Ya udah Bisa cicil rumah Atau mungkin beli emas Sedikit-sedikit Udah Itu aja Gitu Gak Gak tahu yang namanya Reksadana Dan lain sebagainya Udah sesederhana Itu cara saya Nah tapi Karena sekarang Sudah Sudah belajar Banyak instrumen Nah mulailah saya Coba-coba Di instrumen lain Dari yang paling berisiko Sampai tidak berisiko Gitu Jadi cara saya ngatur Ini saya mengikuti Seperti yang Sudah diajarin Sama Ting Cerdas Keuangan nih Sama Pak Andoko juga Kan Utang itu cuma maksimal Boleh 30% Jadi Rasio utang ini Rasio utang ini Ini yang saya Yang saya benar-benar Perhatikan Jangan pernah Lebih dari 30% Udah 70% nya itu Ya udah Nanti ngatur Antara keinginan Dan kebutuhannya Apa Dan lain sebagainya Tapi yang menurut saya Paling penting itu Adalah Masalah 30% nya ini Masalah rasio utangnya Itu yang Yang paling saya perhatikan Kurang lebih kayak gitu sih Pak Andoko Baik Mantap Kita Sapa dulu deh Teman-teman Ada Dalam Bincang Ya Selamat malam Oh iya Yang baru bergabung Ada Siapa lagi Ling Sufaisal Eh Salasal Ya Saya mohon maaf Kalau ada yang salah sebut ya Eli ATG Kemudian ada Lemon Ada Francisca Kemudian K Delia 88 Selamat malam Teman-teman yang sudah join Thank you Kemudian ada Nur Hayati Pickup Ini namanya soalnya agak ini nih ya Bagus dan yang lain lagi ya Oke Baik Daniel Daniel kan kerja di sebuah Tadi Daniel udah sebut sebelum saya pertanyaan berikut ya Daniel bilang ada Daniel mulai Melek financial literacy Pada saat Daniel bekerja di CNBC Daniel bertemu dengan Para narasumber juga ya Daniel Sebagai info juga Teman-teman Waktu di awal tadi Saya udah kasih tau bahwa Di Indonesia berdasarkan data dari OJK Tahun 2019 itu Orang yang baru melek financial Atau well literate Itu kurang lebih 38,03% Artinya Dari 100 orang Hanya 38 orang loh yang melek financial Ya Atau Makanya kita ngomong Milih-milih cerdas finansial Kemudian Literasi keuangan itu apa sih Sebenarnya kan Artinya adalah Kemampuan seseorang Untuk memiliki pengetahuan Keterampilan Dan keyakinan mereka Mengelaku uangannya Supaya mereka suatu hari itu Bisa meningkatkan Kesejahteraan di masa yang akan datang Nah Biasanya topik-topik Financial literasi Yang paling dasar adalah Cash flow management Ya Kemudian Manajemen hutang Teman-teman Kemudian juga Bagaimana mereka Tahu mana hutang yang produktif Dan hutang yang konsumtif Kemudian Naik levelnya lagi Nanti mereka akan bisa Bagaimana mereka Menempatkan keinvestasi Kan Daniel Tadi udah sebutin juga ya Kemudian naik lagi level Mereka mulai mikirin Untuk pensiun mereka Di masa yang akan datang Nah sekarang Pertanyaan yang berikutnya Gini Daniel Daniel kan kerja di segitiga emas Iya gak Seringin Daerah Daerah TDA Kemudian daerah Segitiga emas Gitu aja nih ya Nah Bagaimana Mengeram keinginannya Daniel Sebagai seorang militi Wah ini Pertanyaan yang sangat Mematikan Pak Andoko Karena dulu Ini bener banget sih Dulu Jangankan di daerah Segitiga emas itu Pak Andoko Dulu saya tuh pernah kerja Di Di Kempinski Gitu ya Saya kerja di Private residence nya Itu kan kalau mau makan siang Harus turun ke GI ya Gitu Nah itu tuh Dengan gaji Gak seberapa itu Biasa godaannya lebih gede Gitu kan Betul Biasa belum Abis bulan Gajinya udah abis Di luar Itu pun cuman Buat makan doang Gitu kan Nah sekarang Kerjanya balik lagi Ke daerah sana Baik lagi ke daerah sana Tapi sudah belajar Gitu kan Sudah belajar Tentang Keuangan Dan sebagainya Jadi Saya itu Strateginya Saya rubah sekarang Pak Andoko Kalau dulu kan Dulu strategi saya itu Adalah Nabung Pengeluaran harus kecil Gitu ya Pengeluaran Kalau pengeluarannya kecil Dan pemasukannya gede Kita bisa nabung Gitu Nah tapi Saya sekarang coba Rubah strateginya itu Nah setelah belajar-belajar Tentang keuangan Warren Buffett itu Kalau gak salah ya Yang bilang ya Bahwa Kalau emang kita Pendapatannya kecil Kebutuhannya gede Nah Sekarang Pendapatannya yang digedein Kalau bisa lebih gede Daripada Kebutuhan kita Nah kurang lebih kayak gitu Itu satu Habis itu Yang kedua Dari situ juga Saya jadi Nyadar gitu Bahwa Keinginan itu Cuman masalah mindset aja Jadi Ternyata ya Ternyata Pak Andoko ini Secara otomatis aja Secara otomatis aja Kan kita sering ngobrol ya Pak Andoko ya di TV Di IG Live Di podcast Kita sering ngobrol gitu Dan ini memang bener Kata Pak Andoko juga Ini kan masalah mindset Masalah kita Gimana cara ngaturnya Dan ternyata Setelah mindset saya itu Saya rubah Keinginan untuk Membeli sesuatu Yang berlebihan Itu ternyata Hilang dengan sendirinya Gitu Pak Andoko Kayak tiba-tiba Kayak tiba-tiba Oh iya ya Gue pengen beli ini Penghasilan gue segini Kalau gue beli ini Dan ini ternyata Terlalu mahal Overpriced Dan lain sebagainya Bisa-bisa Seminggu lagi Gue udah gak ada duit makan Dan lain sebagainya Kayak gitu Jadi Secara Apa ya Dengan ternyata Dengan semudah itu Gak ada Ini tuh bukan sulap Bukan sihir Tapi Setelah Berhasil Merubah mindset Bisa ngubah mindsetnya itu Kesadarannya timbul Jadi gak pengen boros Gitu Jadi kayak pengen Oh iya ya Gue harus Gue harus beli reksadana apa nih Misalnya nih Atau gue harus nabung Di saham mana nih Gitu Supaya Supaya duitnya itu Gak Kemakan Sama barang-barang konsumtif Yang tidak kita butuhkan Gitu Jadi mungkin Keinginan belanjanya Sekarang saya Rubah juga Pengen Kayaknya pengen banget belanja Yaudah Gimana kalau kita belanja Reksadana pendapatan tetap Yang ini Gitu Tambah porsi Atau apa Dan setelah saya beli itu Kayak Keinginan belanjanya itu Kayak Berubah Kayak Udah ilang gitu kan Namanya Namanya udah belanja kan Kita udah spending kan Uangnya tuh udah berubah Jadi produk investasi yang Cukup aman Yaudah Gitu Kayak Udah gak mau Udah gak mau beli macam-macam lagi Waktu mau beli macam-macam Ah duitnya udah gak ada Udah pake beli reksadana nih Itu Keinginan belanjanya juga Udah berubah gitu Gitu sih pandu Baik Mantap ya Jadi artinya Daniel Ketika Daniel Terjadi CNBC TV Indonesia Dan Daniel Berinteraksi dengan Narasumber Daniel kemudian Bisa tau Akses-akses Mengenai investasi Itu membantu Daniel juga Untuk mempersiapkan Atau Melakukan investasi Buat Daniel ya Iya Iya Dan itu ternyata Terjadi setelah Saya mempraktekan itu Pak Kan Kita selama ini Sering Karena Saking seringnya ngobrol Itu tuh kayak Ada yang kurang ya Kayaknya Gue itu harus bener-bener Buka rekening deh Kayaknya gue harus Bener-bener gini deh Gue harus terjun Nyobain bener-bener Gitu kan Jadi Ketika Ketika Nyobain Setelah nyobain itu Barulah kita bisa cerita Oh gini rasanya Gini rasanya punya produk Reksadana Gini rasanya Cuan Cuan Satu persen Dari reksadana Gitu kayak Oh iya Yaudah gitu Jadi Kadang Kadang gak muluk-muluk juga Pengen cuan banyak Yang penting Duitnya Gak Ilang Buat beli Barang-barang konsumtif Yang gak perlu Jadi kayak Saya tuh mulai mikirnya Kayak gini Mindsetnya tuh Ada satu mindset Konyol sih Sebenernya ya Pak Andoko ini Yang saya rasakan Kayak gini Kalau saya Mau beli jaket Misalnya ada Baju Jaket Harganya Satu juta Ketika saya Beliin jaket Itu tuh Saya tuh ngerasa Kok ini Perasaannya mirip Kayak gue lagi Lost trading Satu juta Jadi Kadang berasa kayak gitu Karena ini duit Ini udah berubah Bentuk nih Jadi barang Tapi Ketika Satu juta Ini Yaudah Ini satu juta Saya ubah Jadi produk reksadana Atau saham blue chip Walaupun dia terkoreksi Itu tuh kayak Oh yaudah Tungguin aja Nanti masih bisa Naik lagi Itu Perasaannya beda Gak ada perasaan Lostnya justru Ini Lucunya tuh Disana Ternyata setelah Merasakan tuh Baru bisa cerita Akhirnya Iya Betul Dan ini tadi juga Cerita ya Mengenai belief Jadi temen-temen gini ya Pengalaman saya Atau pengalaman saya Nanganin klien juga Ternyata Keberhasilan Seseorang Finansialnya mereka Bukan cuman Hanya Mereka mengetahui Tentang produk loh Atau mengetahui Tentang investasi Atau mereka Mengetahui tentang Knowledge-nya Tentang financial Atau product Investment Tapi juga dibarengnya Dengan belief Jadi Mereka Mengkombinasikan Antara knowledge Dengan belief Sistemnya dia Atau Belief kan Apa yang dia yakini Kan jadinya ya Kemudian Jadi itu kombinasi Antara psychology Kan belief kan ya Motivasinya Dengan pengetahuan Karena Bisa juga ya Dia udah tau nih Pengetahunya Jadi kan tadi Saya tuh udah pernah Ngikutin Dengar ceritanya Tapi kalau saya gak Invest di reksadana Saya gak tau nih Jadi reksadana Detailnya kayak apa sih Iya gak Iya Iya bener Nah itu bener banget Ada postnya Kemudian ada Subscriptionnya lah Kemudian ada unit penyertaan Dan yang lain-lain Nah dengan teman-teman Lakukan seperti apa yang dilakukan Daniel jadi Lebih ngerti Lebih detail Dan bisa lebih cerita Gitu Daniel jadi ya Iya 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 bener Bener Itu bener sih Pak Andoko Sama Satu lagi yang Yang saya rasakan itu Adalah Belajar Mengendalikan Selain Ternyata Kalau kita Punya kesadaran Untuk Mengendalikan Keinginan Dan kebutuhan Apalagi Untuk memilih Produk investasi Itu tuh kayak Secara gak langsung Ngajarin kita Tentang bagaimana Mengendalikan risiko Gitu Pak Andoko Memutuskan sesuatu Dan mengendalikan risiko Gimana caranya kita pilih Yang berisiko itu Yang mana Yang gak berisiko Yang mana Porsinya berapa Dan lain sebagainya Tiba-tiba Tiba-tiba kayak Pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu tuh Kayak Muncul semua Jadinya Wah ini menarik nih Menarik nih Untuk didalamin Ternyata Dengan Apa ya Dengan punya uang Itu tuh Uang itu Mau berapapun itu Itu ternyata Ngajarin kita Tentang Gimana Diri kita sendiri Gitu Nah itu Itu yang saya seneng Betul Saya jadi teringat Buku yang saya Bikin sendiri Daniel Nah itu juga Itu saya baca Itu saya udah baca Cara Anda melakukan uangan Mencerminkan Cara Anda Menjalani kehidupan Lebih kayak gitu ya Dan ini cerita Iya Benar Generasi Daniel Dan Daniel sendiri Mungkin juga Kan Sangat Gak bisa Lepas dari teknologi Betul gak Daniel Betul Bagaimana peran teknologi Bisa membantu Daniel Untuk melakukan Financial planning Atau untuk melakukan Investasi Nah Ini yang paling penting Untuk Untuk investasi itu Buat saya Yang paling penting itu Adalah informasinya dulu Literasinya dulu Pak Andoko Setelah Setelah saya mengalami Jadi orang yang Tidak melek Sama sekali Yang buta Dengan literasi Keuangan Dengan investasi Saya pernah jadi orang yang Sangat buta gitu Sampai sekarang Udah menyadari itu Ternyata yang paling penting itu Adalah informasi Nah maka yang paling pertama Saya lakukan itu Adalah Mencari Infonya dulu Internet itu Sangat-sangat membantu saya sih Mencari informasinya dulu Kemudian Memperhitungkan Risiko Risikonya Barulah Barulah kemudian Akhirnya Memilih Gitu Nah setelah Setelah memilih pun Itu saya juga Masih harus Mengendalikan risiko lagi Jadi Tapi khusus untuk Teknologi sendiri Yang saya senengin itu Adalah Dengan teknologi ini Saya bisa dapat Banyak banget Informasi-informasi Menarik Terkait Instrumen mana Yang harus saya pilih Strategi-strategi Apa Yang harus saya Gunakan Dan Apa itu namanya Itu ternyata memberikan Banyak banget Perbedaan gitu Dari asal aja gitu Kayak misalnya Ya udah coba beli ini Ya udah coba beli ini Ya udah coba invest ini Instrumen ini Dan lain sebagainya gitu Itu hemat Apa efektif dan efisiennya Di sana Ya Betul Jadi Saya ngalamin sendiri Daniel Dulu Waktu saya investasi Karena belum ada teknologi Saya kalau misalnya Mau beli reksadana Kalau pas jam kantor Makan siang Misalnya habis gajian Saya harus ke perusahaan Sekuritasnya Atau saya harus datang Ke perusahaan Asset managementnya Setelah itu daftarkan Dikasih formnya Saya harus ke banknya Ya Dan harus ngantri di bank ya Setelah itu balik lagi Ke perusahaan Asset managementnya Baru kita kemudian Nunggu lapak Ngantri Baru kemudian Kita pulang lagi ke kantor Nah tapi sekarang Dengan adanya teknologi Benar-benar membantu Teman-teman semua Sebenarnya sekarang Iya Benar banget Sama ini satu lagi Sorry Sorry Pak Doko Saya ingat banget ini Terkait dengan IPO Dulu harus ngantri Sekarang ikut E-IPO aja Betul Betul Sekarang udah gampang banget kan Di IPO Iya bener-bener Betul jadi ya Nah Apakah fintech Financial technology Juga membantu Daniel Untuk melakukan Mengelakuin Keuangan Atau misalnya Apalagi sekarang dengan adanya E-wallet Misalnya Daniel Itu membantu Betul-betul Atau justru malah Membuat Daniel Jadi lebih Lebih boros Misalnya Nah Dengan adanya fintech-fintech Itu awalnya Boros sih Jujur banget Jujurly nih Kalau kata teman-teman Bilang Jujurly itu Sangat boros Buat saya awalnya Karena kan Saya scrolling Apa tuh namanya Aplikasi Ini kita ngomongin Aplikasi dulu ya Pak Noko Sebelum dia menjadi fintech Itu saya jadi boros banget Tapi Dengan adanya Financial technology itu Kan Ternyata fintech itu Terbagi Fintech peer-to-peer Kan gitu ya Peer-to-peer lending Dan lain sebagainya Itu terbagi dua Ternyata Ada yang Satu buat konsumtif Ada yang satu Pinjeman Pakai fintech Yang tujuannya Produktif Gitu kan Nah Kalau saya itu Saya pernah coba Dua-duanya nih Coba Fintech yang konsumtif Saya minjem Minjem Tapi dengan batas yang minimal Enggak Saya tetap Pegang Batas 30% itu Jangan lebih dari 30% Pendapatan kita Dalam sebulan Oke Saya coba itu Untuk beli barang Dan lain sebagainya Itu Pernah kebablasan Jadi kayak Awalnya cuman Awalnya cuman Pengen 30% gitu Tapi kayak Barang ini Beda dikit nih Gitu Beda dikit Yaudah Beli yang Ya cicilannya kan Cuman beda 20 ribu Gitu kan Apalagi sekarang Traveling Gitu kan Pak Andogo Traveling itu Bisa Pakai fintech Bisa ngutang Gitu kan Pakai pay letter Dan lain sebagainya Itu Kadang saya Kayak Dulu tuh Saya suka kebablasan Gitu kayak Yaudah cicilan per bulannya Cuman beda 100 ribu ini Gitu kan Tapi kan Jadinya gak disiplin Gitu kan Nah Akhirnya gara-gara Gak disiplin itu Saya pernah dapet Ininya sih Kesulitannya Dan bener-bener Gara-gara Utangnya tuh Udah Apa Minjemnya per bulan Udah berlebih Gitu ya Jadinya Beratnya itu Adalah ketika Gajinya Masuk Ya itu cuman Asal lewat aja Cuman untuk Bayar aja Udah Nah semenjak saat itu Udah gak mau lagi sih Udah gak mau lagi Kayak gitu ya Udah Jangan pernah Pakai fintech Ini Ini udah jadi Aturan saya Jangan pernah Pakai fintech Tapi tujuannya Untuk Konsumtif Gitu Kalau emang Mau fintech Tujuannya produktif aja Atau mungkin Pakai fintech Yang Memang ditujukan Untuk Yang produktif Gitu Nah itu kan ada juga Nah sekarang saya balik juga Pak Pakai fintechnya itu Untuk justru Meminjamkan ke orang Jadinya Ternyata itu jauh lebih Menarik Oh Baik 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 Oke Ya Jadi Kalau untuk Investasi Fintech kan juga bisa dilakukan ya Jadi Apakah dia juga lakukan Misalnya untuk Investasi reksadananya Di sebuah Fintech tertentu Misalnya Nah itu Saya lakukan juga Jadi selain Minjemin ke orang tadi Saya juga Belinya itu Memang belinya Pakai Aplikasi-aplikasi Fintech itu Beberapa produk reksadana Juga kan ada yang Sudah sangat user friendly Itu saya seneng banget sih Karena Tinggal klik Kita bisa baca Fun fact sheetnya Yang mana Isinya produknya Apa Habis itu return rate-nya Berapa persen Apa udah lengkap banget Gitu sih Jadi Pakai Itu saya pakai banget Pak Noko Jadi betul ya Daniel bilang Jadi sekarang Fintech-Fintech juga membantu kita Untuk melakukan analisa Sebenarnya Karena mereka seringkali Juga bisa memunculkan Apa tuh Produk-produk tertentu Misalnya Reksadana Nanti apa aja tuh Produk reksadana Dan kita bisa tahu Teman-teman Returnnya dia Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Seperti Kita tahu juga resikonya Kemudian Misalnya saham Kan juga ada Fintech tertentu Kita bisa tahu Bukan hanya pergerakan sahamnya Tapi juga Kita bisa tahu Laporan keuangannya Ya gak Laporan keuangannya Kita bisa tahu Dalam lima tahun terakhir Siapa yang gainnya terbanyak Siapa yang lossnya terbanyak Misalnya Bahkan kita Bisa juga tahu Baca berita-berita Yang sudah diagregator Jadi dikumpulin Terkait dengan Perusahaan tersebut Jadi ya Iya benar Jadi lebih bisa Mengendalikan risiko Ya Kalau saya Daniel Saya tidak Terkait investasi Satu lagi ya Mungkin ya Kripto Bisa ya Apakah Daniel Melakukan aset Investasi di kripto Kalau saya personal Saya tidak melakukan itu Untuk saat ini ya Karena Saya lihat Gak ada underlying asetnya Kalau saya beli saham Sebetulnya saya bisa Melihat perusahaannya Asetnya Berapa labaknya Petumbuhan revenue Bagaimana dengan Daniel Wah kalau saya Saya Kurang lebih sependapat Dengan Pak Andoko Tapi kalau saya tuh Lebih melihat dari sisi Risikonya Pak Andoko gitu Karena kan memang Yang ditekankan itu Adalah risiko 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 itu ketika terjadi Nah ini satu kesadaran Buat saya lagi nih Pak Andoko Jadi kayak Risiko itu ketika terjadi Yang menerimanya Bukan orang lain Tapi kita sendiri Yang harus nanggung Gitu kan Jadi oke Begitu saya melihat Produk saham Dan kemudian saya Bandingkan dengan Cryptocurrency Jujur Saya gak berani Berinvestasi di sana Gitu Karena Walaupun Cuman beli Sedikit aja Atau cuman Istilahnya kan Kalau orang market Titip sendal Gitu kan Yang penting Yang penting kan beli Gitu Coba Nanti Yaudah gimana Gitu Lihat hasilnya Seperti apa Nah itu pun Tidak saya lakukan Dari awal Dari awal Crypto belum 70 ribu Sampai dia udah 70 ribu Sampai sekarang Dia balik lagi Tadi sempat sentuh 28 ribu Itu Saya Yaudah lah Tutup mata aja Gitu Jadi Tapi saya tetap Mengikuti Perkembangannya Seperti apa Karena kan Aset Aset kelasnya Crypto itu Melambangkan Satu Makro ekonomi Gitu ya Makro ekonomi Atau Ekosistem ekonomi Ya tujuannya Untuk sebagai alat ukur aja Tapi kalau untuk Berinvestasi di Crypto sendiri Sampai sekarang Jujur saya Masih belum Belum pernah Sentuh itu Barang Belum Teman-teman Ada banyak yang ngajak Cobain Cobain Gitu Ini bagus nih Crypto Ini gini Gini Sorry Gak deh Gitu Gak dulu Cukup lah Mau Separa-paranya Ya Di saham Di forex Gitu Abis itu Udah cuan Udah cabut Gitu Oke Baik Teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan ya Tanyakan Di pertanyaan Nanti Biar Daniel bisa Menjawab pertanyaan Teman-teman semuanya Baik Kemudian Daniel punya budget kah Kalau misalnya Kita melakukan Cashflow Daniel Biasanya Personal Saya personal Atau saya Men suggest Kepada klien Atau orang-orang Salah satunya Untuk melakukan Invest in yourself Apakah Daniel Dia lakukan itu Dan biasanya Di mana Daniel lakukan Wah ini Dalam sih Dalam banget ini Pak Andoko Harusnya Harusnya nanti Kalau saya interview Pak Andoko Saya nanya ini juga sih Bakal saya tanya balik Kalau saya undang Pak Andoko lagi ya Jadi Kalau Invest Saya tuh Invest In Gimana ya Saya pernah Ditegur gitu Pak Andoko Sama salah satu Om saya Karena om saya ini Salah satu pengusaha Pengusaha sukses Gitu Jadi Dia itu Pemilik radio Di Jakarta Salah satu Pemilik radio swasta Di Jakarta Jadi Waktu itu saya Datang ke kantornya Khusus buat ngobrol-ngobrol Om ini gimana sih Kok bisa sukses Dan lain sebagainya Apa Gitu Emang Waktu dulu tuh Startingnya gimana Gitu Dia bilang ya Dia mulai dari nol Bener-bener Modal dia tuh Cuman beli buku doang Gitu Beli buku dan belajar Belajar Baca 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 Dan lain sebagainya Nah dulu tuh Saya orangnya gak suka Baca banget Cuman satu Baca satu lembar aja Itu udah bisa ngantuk Udah Kayak jadi Kalau mau tidur Udah Buka buku Baca Udah itu pasti tidur Jadi Culture-nya Culture-nya jelek banget Gitu Jadi Akhirnya Akhirnya Saya punya niat Saya mau jadi sukses Nah ini orang sukses aja Dia bilang kita tuh harus membaca Karena ya itu adalah belajar Tapi kita gak perlu mengalami Kegagalan yang dia jalankan Yang dia rasakan Nah Jadi itulah Itulah yang saya lakukan Saya mulai baca buku Dari baca buku itu Saya punya Apa namanya Modal Motivasi untuk pengembangan diri Dan lain sebagainya Jadi Untuk Apa ya Investasi ke diri saya itu Gak jauh-jauh Sebenernya dari Baca artikel Sama Beli buku aja Beli buku Sekarang juga ternyata Banyak banget buku-buku digital Itu yang ini Betul Yang gratis gitu kan Habis itu Nah Itu untuk intelektual Nah saya juga gak pernah lupa Untuk Mengembangkan diri Dari sisi fisikal gitu Jadi Dari sisi badan Kan badan juga perlu dirawat Nah Investasi saya Untuk Pengembangan diri itu Saya lakukan dengan Olahraga Sama Makan nutrisi yang cukup Vitamin-vitamin Dan lain sebagainya Itu tetap Saya lakukan Sama satu lagi Ada yang bilang Kalau kita Apa tuh namanya Kalau kita terlalu Nge-push diri kita Itu tuh Justru jadi gak berkembang Misalnya kita suruh diri kita Kerja-kerja-kerja Terus kita jadi gak berkembang Nah jadi kata temen Paling gak setahun Disuruh lah Temen dan Beberapa rekan saya Bilang udah Lu dalam waktu setahun Lu pergilah ke satu tempat Yang bisa buat lu Melupakan kerja Atau tempat yang baru Gitu Karena ketika kita ada di tempat yang baru Itu kita gak fokus Buat kerja Dan lain sebagainya Fokusnya untuk Jalan-jalan dan pengembangan diri itu Jadi Investasi pengembangan diri saya Gak jauh-jauh dari Sana aja gitu Pak Andoko Oh mantap Jadi sebenernya Dari sudah lakukan Jadi kalau beberapa temen-temen ya Ada orang yang dia Melakukan Ada yang Desisikan buat Nabung Pay yourself Untuk dimaksudkan Ada yang buat invest in yourself Sebenernya tujuannya Invest in yourself Tadi Dari juga sudah bilang ya Misalnya Dari sudah Ngambil Belajar tentang pasar modal Atau ngambil sertifikasi pasar modal Itu Adalah bagian di Invest in yourself Tujuannya adalah Supaya temen-temen Sahabat cerdas keuangan itu Bisa Meningkatkan knowledge Meningkatkan skillnya Sehingga ujung-ujung Daya tawarnya bisa makin bagus Bener nanti ke depan Iya Benar Benar banget Jangan lupa juga Untuk Liburan Dan bilang kan Paling gak ada satu budget Buat liburan Karena memang betul Itu kita butuh untuk Liburan Atau kita pengen tahu Dunia lain juga kan Jadi Gak perlu Bahwa kita kerja Untuk nyari uang Kadang-kadang kita juga Cari moment Gitu kan Dari Jadi ya Bener banget Tapi Ternyata Itu secara gak langsung Mempengaruhi Kondisi mental kita Nah ini Saya dititipin Dititipin Satu Pesan ya Sama Rekan anchor kita Ada Kak Alin Saya gak tahu nih Kak Alin Sempat nonton Apa enggak Tapi Yang jelas Si Kak Alin itu Pernah bilang Daniel People make money So people first Gitu Jadi Ya Berarti memang Kita harus Lebih Mementingkan Untuk Manusianya Kitanya Gitu Supaya ya Kalau memang kita Mau sukses Berarti kita harus Memperhatikan diri kita Gitu Tapi yang gak Berlebihan juga Gitu kan Sekarang kan Sudah ada Kayak Rasio-rasionya kan Dan ini banyak Banyak banget Bisa kita Temui di Channelnya Cerdas Keuangan Ini udah Diajarin Gitu ya Berapa persen Porsi-porsi Untuk Gimana ya Untuk Self reward Gitu ya Untuk Kemudian Kebutuhan-kebutuhan Lainnya Ya Betul Jadi Juga Jangan lupa Sahabat Cerdas Keuangan Bahwa Mungkin Selama ini Tanpa sadar Kita banyak Menekankan Pada materi Ya kan Misalnya Teman-teman kerja Kalau dulu sebelum pandemi Atau bahkan pada saat pandemi juga ya Kerja mulai dari jam 8 Pagi Kalau dulu Jam 8 sih Tentanya kantornya Gitu kan Tapi kita berangkat dari rumah Udah jam 6 Sampai rumah lagi Terus kerja sampai jam 5 Sampai rumah lagi Mungkin jam 7 Jam 8 Itu udah berapa jam Ya kan Ya benar Begitu juga Waktu kita Waktu kita Working from home kan Mulai jam 8 Bahkan sekarang Udah ada batas aja ya Kadang-kadang malam aja Kita masih Masih meeting Misalnya Dengan Apapun Jadinya ya Betul Ada Hal-hal Dimana Anda perlu Mikirin Apa tuh Hal-hal Tentu Misalnya Bukan cuma melulu keuangan Tapi juga Nanti tadi bilang Kesehatan Itu juga penting juga Saya sahabat cerdas keuangan Kemudian Spiritual Keluarga Kemudian Komunikasi Dengan Dengan Sahabat teman Gitu ya Karena kalau kerja Cuman Hanya dari kantor Atau keluarga Hidupnya nanti Jadi gak menarik lagi Betul 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 banget Sama tadi Pak Andoko Sempat bahas tentang Spiritual itu Menurut saya itu Salah satu hal yang Penting sih Dan itu Banyak banget Membantu saya Selama tahun 2021 Yang namanya kerja kan Pasti banyak tekanan Gitu ya Pak Andoko Dan ketika kita Kena dengan tekanan kerja itu Kadang ada yang hancur Ada yang bisa bertahan Gitu nah Kalau saya sih Saya lebih milih Saya akan berjuang mati-matian Untuk bertahan Gitu Supaya bisa bertahan Apalagi di Tahun kemarin ya Di 2021 Itu kan Pak Yusuf kala bilang Ini adalah tahun penuh tantangan Gitu Jadi Ketika Dan akhirnya bener 2021 kemarin itu Saya banyak banget Ketemu dengan Keanehan-keanehan Gitu yang Saya gak Gak Harap-harap terjadi Tapi ternyata Terjadi Ini curcol dikit Pak Andoko Yang maaf Gitu Jadi Ternyata itu terjadi Gitu Nah Ketika itu terjadi Ternyata yang Pak Andoko bilang Tadi bener Investasi dari sisi spiritual Itu penting Jadi kayak Harus ingat waktu Untuk berdoa Untuk bersyukur Dan lain sebagainya Ternyata itu Merupakan Satu dorongan Bisa membuat Bisa memberikan Satu dorongan motivasi Yang sangat kuat Gitu Untuk Saya kembali lagi Ngatur Dari sisi keuangan Gimana Dari sisi kerjaan Gimana Gitu Akhirnya Kondisinya Semakin hari Bisa semakin gembaik Itu benar banget Pak Andoko Baik Nah seringkali Terjadi Sahabat cerdas keuangan Itu adalah Aspek keuangan Itu mendominasi Kehidupan kita Biasanya Sehingga Seringkali Ketika Ketika teman-teman Sahabat cerdas keuangan Itu Tidak bisa Mula keuangan Itu bisa Mempengaruhi Aspek-aspek yang lain Itu bisa Seringkali Terjadi juga Ketika saya Memberikan edukasi Atau Nangani klien saya Kurang lebih Seperti itu Jadinya Betul Itu betul Banget Dan kalau Apa ya namanya Kalau hatinya itu Lagi Gundah-gulana Karena tekanan kerja Dan lain sebagainya Itu kan Membuat keputusan Kerja dan keputusan Keuangan Itu kadang Gimana ya Kadang asal Gitu kan ya Pak Karena emosi Jadi Karena emosi Nah itu Bener-bener Iya Fear dan greed-nya itu Fear dan greed-nya itu Main banget gitu FOMO Yang orang bilang Fear of missing out Habis itu Greed Pengen Apa tuh namanya Menguasai ini Pengen jadi lebih kaya Lebih sukses Apa dan lain sebagainya Itu tuh Jadi kacau gitu Pengambilan keputusannya Nah Ternyata dengan Modal mengembangkan Diri dari sisi spiritual Itu Membantu memberikan Ketenangan Supaya ketika kita Mutusin Mengambil Apa ya Mengambil keputusan Finansialnya itu Ternyata bisa jadi Jauh lebih baik Gitu Ya Jadi Perlu balance juga Dalam kehidupan kita Iya bener Bener-bener Pak Androko Iya Oke Jadi Ketahan patrasnya Udah hampir satu jam ya Iya Karena ada pertanyaan Sebenernya Nadi sudah saya bombardi Dengan berbagai Banyak pertanyaan Jadi Oke Ada gak tips dari Daniel Untuk Mengelola keuangan Atau kesehatan Karena Daniel juga Saya lihat Banyak sekali Memberikan tips-tips Kesehatan Maupun keuangan Untuk para generasi Millennial Supaya mereka bisa Kedas finansial Sebagai pertanyaan Silahkan Daniel Oke Tips saya sebenarnya Gak banyak-banyak Gitu Yang paling pertama Tadi ini saya sekalian Wrap up Yang kita diskusikan Tadi ya Pak Androko ya Yang paling pertama itu Adalah Bener yang Pak Androko bilang Investasi diri Dari sisi spiritual dulu Supaya SQ-nya tinggi Kan ada IQ Ada Ada IQ AQ SQ gitu Supaya SQ-nya tinggi Itu menurut saya Adalah yang paling penting Gitu Jangan lupa Untuk bersyukur Itu jauh lebih penting Daripada seberapa besar Cuan yang akan kita dapatkan Pada hasilnya Gitu Kemudian Itu menurut saya Yang pertama SQ-nya dulu Kemudian Investasi diri Yang lainnya Akan berlanjut Dan yang ketiga Jangan lupa Mengatur Rasio keuangan Dengan benar Karena Menurut saya Pendidikan finansial itu It's not a rocket science Ini bukan satu hal Yang rumit banget Ini adalah satu hal Untuk mengenal diri Kita sendiri Dan Disiplin Mengendalikan diri Itu aja Pak Androko Terima kasih banyak Mantap Kalau gitu Terima kasih Daniel Atas waktunya Terima kasih teman-teman Sudah join Bergabung di acara Live IGnya Cerdas Keuangan Semoga kita bisa Ketemu lagi Daniel Dengan topik yang berbeda Dan lebih menarik Tentunya Baik Thank you Daniel Sampai ketemu Thank you Next time Thank you Bye Thank you Pak Androko Teman-teman Sahabat Cerdas Keuangan Terima kasih atas waktu Anda Saya cukupkan Sampai disini Acara kita Sampai ketemu Di acara berikutnya Terima kasih Saya tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.